Ketika informasi pertama Pemirsa Kabit Humas Polda Nusa Tenggara Timur menyatakan penyebab ledakan di Soe Kabupaten Timur Tengah Selatan merupakan jenis granat kejut. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTT, Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abbas menyatakan bahwa penyebab ledakan di RT05 RW02 Kelurahan Kota Soe Kabupaten Timur Tengah Selatan tepatnya di belakang gereja TWS Kobelete diduga merupakan jenis granat kejut yang biasa dipakai latihan oleh aparat keamanan. Akibat ledakan ini mengakibatkan Istanto AE Jaha Sekretaris Pol PP Kabupaten Timur Tengah Selatan mengalami luka berat di kedua tangan serta dua orang anak yakni Alia Naivisi Bengu dan Alia Jaha mengalami robek di jari tangan. Ini jenis granat tersebut memang biasa dipakai untuk latihan namun untuk lebih lengkap tentunya hasil pemeriksaan dari tim Jibom Gegana yang akan disampaikan nanti secara lebih lengkap, lebih rinci terkait hasil pemeriksaan selanjutnya. Atas kejadian ini aparat kepolisian Polda NTT khususnya Polres Timur Tengah Selatan dan Jihanda Gegana Brimob masih melakukan penyelidikan jenis bom secara pasti. Kabupaten Humas juga menghimbau warga untuk menyerahkan permasalahan ini kepada aparat kepolisian. Dari Kupang, Rudi Rihitugu, Tim Ainews melaporkan.